Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malang, pemirsa upaya saling mendukung diperlukan BUMN dengan universitas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut karena pihak BUMN memerlukan inovasi teknologi dan SDM dari universitas, salah satunya seperti kerjasama antara Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung. Kerjasama dilakukan perguruan tinggi di Jawa Barat, salah satunya ITB dengan perusahaan di antaranya BUMN yaitu Pertamina untuk meningkatkan dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Rektor ITB, Reini Wirahadi Kusumah, kerjasama dijalin dalam hal pemanfaatan geodiesel dan kemaritiman, juga dalam hal pembangunan gedung riset di ITB. Selain itu, para mahasiswa pun mendapatkan pembekalan dari BUMN tersebut, khususnya pada jurusan teknik perminyakan, pertambangan, dan lain-lain. Yang mengenai pemanfaatan geodiesel, kemudian tadi maritim, ITB juga punya, ITB kampus Cirebon, sekarang fokusnya ke arah pembangunan maritim, ada lokasinya di Bupantura. Nah, itu juga sangat mengharapkan. Dan yang sangat ril adalah tadi, dia seluruh jajaran memberikan kepercayaan kepada ITB, membantu membangun gedung riset yang tadi dipresentasikan. Nah, ini juga ya gedung tersebut bukan hanya, sebenarnya ini kepercayaan berbagai mitra. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, menyatakan tantangan yang dihadapinya ada lima, dua diantaranya bisa didapatkan dari kampus untuk menghadapinya, yaitu teknologi dalam hal inovasi dan sumber daya manusia atau human capital. Pihaknya memerlukan inovasi dan teknologi untuk bisa memproses semua sumber daya di Indonesia menjadi sumber energi, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang memiliki ketahanan energi yang baik. Selain itu, juga dibutuhkan link and match antara universitas dengan industri. Upaya tersebut pun terus dikembangkan, salah satunya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena tantangan kita, kan ada lima ya, yang perlu diperkeluar. Dua diantaranya ini bisa kita dapatkan dari kampus. Yang pertama adalah mengenai teknologi, inovasi. Yang kedua, ini adalah human capital readiness. Jadi, itulah kenapa kemudian kita memberikan support, sinergitas. Satu adalah untuk research, karena kita memerlukan inovasi-inovasi dan innovation teknologi-teknologi yang bisa memproses semua sumber daya yang beli ke orang Indonesia menjadi sumber energi, sehingga kita menjadi bangsa yang memiliki ketahanan energi yang baik. Yang kedua adalah dari sisi human capital. Salah satu inovasi yang saat ini tengah dikembangkan agar Indonesia bisa menjadi negara yang tidak bergantung pada impor, diantaranya katalis merah putih. Inovasi tersebut tengah dikembangkan pada semua jenis bahan bakar, diantaranya Pertamax, Diesel, hingga Aftur. Budi Hartati, Bandung TV